assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di podcast MCC kenalin nama gua Faris gua merupakan anggota MCC angkatan tahun 2020 dan sini gua nggak sendirian gua lagi sama gua aneh sebuah anggota MCC angkatan 2018 yang disini bakal nemenin Faris sip Nah kita kan tahu ya kalau kita nggak boleh berduaan kalau berdua-dua sang setan kita ajak satu lagi nih the Godfather of MCC ya adalah ketua MCC yang bernama Bang Anja Salobah apa kabar bang Alhamdulillah sehat semua ya sehat semua Alhamdulillah tapi ini orang kedua jadi orang ketiga setel Oh enggak kita bertiga kan sama-sama tadi kita udah denger ya Faris anggota MCC gua anggota MCC bahkan Bang Bang Anja sini kata MCC sebenarnya nih gua mau nanya mungkin dari teman-teman listener ini belum ada yang tahu nih apa sih bang itu MCC MCC ya kita nyari yang sederhana yang intinya MCC itu adalah organisasi nah organisasi komunitas biasa itu disebutnya itu LSO lembaga lebih otonom di tingkat fakultas syariah dan hukum win Jakarta nah biasanya fokus MCC ini apa ya kan gitu ya fokus MCC ini ini kajian sebenarnya kajian di bidang hukum atau hal yang lain lah kayak politik dan lain sebagainya tapi kita fokus pada hukum nah selain mengadain kajian terus diskusi kayak gini juga salah satunya kita juga sering mengikuti perlombaan-perlombaan kompetisi-kompetisi di bidang hukum kayak debat hukum karya tulis ilmiah terus peradilan semu dan lain sebagainya begitu nah salah satu program juga nah ini nih selanjutnya podcast program baru ya ya emang podcast ini ya teman-teman FYI aja jadi podcast ini emang hadir selain jadi MCC tuh selain dari wadah yang tadi disebutin nah MCC itu juga ngasih wadah buat temen-temen yang bisa dengerin atau mau nyari ilmu tapi dimanapun bisa diputer ini video didengerin dengan santai jadi belajar hukum itu nggak kaku sama sekali ya guys iya bisa nih sambil kayak gini ngobrol-ngobrol mungkin langsung kita mulai aja kali ya nanti kita nanti ngobrol terkait hukum acara pidana Oke jadi jadi perlu ditekanin juga bahwa sekarang ini kita mau ngomongin tentang hukum acara pidana santai gitu jadi gue langsung nanya aja nih Bang ini kita bakal nanya-nanya nih kan kita tahu ya akhir-akhir ini namanya kasus itu kan banyak banget nggak mungkin berkurang kan ada pembunuhan segala macam pokoknya masuk ke ranah pidana itu tuh nanti regulasinya tuh bakal di apa maksudnya pelaksanaannya segala macam proses itu bakal diatur dalam hukum acara pidana nah sebenarnya ini menurut abang itu apa hukum acara pidana oke eh hukum acara pidana kan pastinya udah sering dijelasin ya oleh ahli dosen juga pasti ada di hukum-hukum juga udah banyak gitu nah intinya hukum acara pidana itu adalah kumpulan aturan atau keseluruhan peraturan yang diberikan oleh negara kepada pejabat yang meronang untuk memproses nih untuk memproses manakala ada ada dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik itu orang individu ataupun lompok gitu ya ya kayak gitu intinya hukum acara pidana adalah proses mana ketika ada seseorang atau beberapa orang yang melakukan perbuatan pidana kayak dia dimulai jadi tersangka terdakwat ter pidana sampai akhirnya bahkan upaya hukum itu diatur oleh hukum acara pidana kalau sejaranya gimana nih bang sejaranya oke nah kenapa harus ada hukum acara pidana yang itu dong nah karena sebelumnya nih sebelum berlakunya kuhab ya kita hukum acara pidana Indonesia itu menerapkan HIR namanya dari Belanda tuh karena Belanda jadinya Indonesia maka Indonesia memakai konsep hukum Belanda nah ketika karena waktu itu belum ada hukum yang mengatur terkait hukum acara ini makanya berlakulah hukum Belanda itu HIR tuh nah HIR ini di dalamnya ada ases yang namanya INKUSATOIR tuh INKUSATUR nah biasanya kalau orang-orang ini mah biasanya INKUSATOIR gitu kita harus pengen kaya tulisannya aja INKUSATUR ya nah di dalam konsep itu sering seorang pelaku atau tersangka lah intinya itu dijadikan sebagai objek dari pemeriksaan nah karena dia objek dia selalu ditanya ditanya dengan atau bahkan dipaksa karena dipaksa gitu kan nah karena dia objek oke nah dan kecenderungan dari HIR ini selain menjagikan objek juga tujuannya cuma satu yaitu mencari pengakuan dari si pelaku nah karena fokusnya mencari pengakuan doang nih nah otomatis si penegak hukumnya sering melakukan ini dong pemaksaan gitu dari pencabutan kuku dan sebagainya sampai akhirnya ini si pelaku ini yang diduga pelaku ini dipaksa untuk mengaku nah gitu sampai akhirnya Indonesia akhirnya berbenah menciptakan kuhab ini kita hukum acara pidana nah di dalamnya udah menerapkan konsep aku satu aku satu nah konsepnya kayak gimana nah si terdakwa ini eh si terdakwa si pelaku nah si pelaku ini belum eh tidak dijadikan sebagai objek lagi nah kenapa dia subjek dia diperlakukan sebagai manusia juga biasanya nah karena ada juga asas presence of innocent yang gitu asas produga tak bersalah otomatis dia ini belum bersalah dong kalau belum ditetapkan pengadilan akhirnya dia harus dijadikan sebagai subjek nih nah sebagai layaknya manusia biar nggak kayak dulu lagi diketon diintimidasi biar mengaku nggak kalau kumpunya dicopot juga siapa yang ngambil aku makanya di konsep kuhab ini udah tidak pengakuan doang tuh jadi harus ada alat bukti juga bahkan ketika seseorang itu udah mengaku melakukan perbuatan pidana dia harus dicari lagi alat buktinya karena kenapa karena pengakuan dong kayak gitu kita dipaksa ngaku gitu padahal belum tentu nah itu intinya kenapa kita akhirnya memakai UHAM ini nah itu untuk penerapan the process of law juga pernah pemprosesan hukum yang baik nah gitu lah gitu oke berarti emang pemacara pidana itu hadir sebagai bentuk bebenah Indonesia dengan sistem-sistem acara pidana yang emang dulu sewenang-wenang lah gitu ya Bang nah berarti Bang kan tadi ya Bang bilang ya dari awal apa bukan persidangan dari awal penentapan tersangka sampai hakim retok palu itu nanti berarti kita boleh gue boleh dong ngomong kalau hukum acara pidana ini bukan terbatas dalam ruang lingkup persidangan doang ya dong ya soalnya banyak tuh orang-orang yang berpikir bahwa acara pidana ini apalagi mahasiswa-mahasiswa baru ya intinya KUHAP adalah pengadilan sebenarnya bahkan sebelum pengadilan juga itu udah masuk karena KUHAP kan ketika seorang diduga melakukan perbuatan pidana nah itu KUHAP langsung berjalan kemudian penyelidikan penyidikan penetapan tersangka terdakwa terpidana bebas lepas dan lain-lain sebagainya nah gitu-gitu nah artinya berarti hukum acara pidana ini hadir sebagai landasan hukum para penegak hukum untuk menjalanin semua proses itu ya Bang dari awal diduga dilaporkan mungkin ya dilaporkan sampai akhirnya ada putusan kebenaran atau bahkan upaya hukum lain oke yang mana itu harus mencari kebenaran materialnya nah betul mencari kebenaran material merupakan tujuan dari hukum acara pidana tujuannya kan adalah untuk mencari kebenaran apakah seseorang ini benar-benar melakukan perbuatan pidana nggak nih orang ini ya itu jadi itu tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materialnya nah fungsinya apa nah fungsi hukum acara pidana ini yaitu sebagai acuan atau sebagai peraturan si pejabat yang melakukan acara itu kenapa dia harus dikasih aturan biar tidak menyeleweng ya tidak semenang-menang gitu itu fungsinya adalah sebagai peraturan atau acuan tadi tujuannya adalah untuk mencari kebenaran nah kita kan udah tahu nih pengertian sejarah fungsi tujuan tadi si abang nih sempat nyinggung nih Bang tentang presumption of innocence gitu nah gue pengen nanya nih Bang kalau orang dibilang nggak bersalah apa sampai hakim ke kepalu nah pertanyaan gua itu berarti kalau misalkan ada orang nih ditetapkan sebagai tersangka nah itu kan berarti sama aja dia melanggar asas presumption of innocence itu karena disangka aja sebenarnya gini ya banyak ya asas-asas dalam hukum acara pidana itu mulai dari asas praduga tak bersalah presumption of innocence terus ada bahkan ada juga asas asas praduga bersalah oh nah gitu dan ada juga nanti asas equality before the law yang gitu jadi semua itu sama di dalam hukum gitu kan jangan dipilih ini orang kaya orang miskin gitu nah asas praduga tak bersalah ini sebenarnya gini ya lebih tepatnya itu dimana sesuatu kan pandangan masyarakat Indonesia khususnya ya ketika orang-orang di jadikan tersangka itu di justifikasi ya bahkan terdapat di justifikasi dia bahwa dia udah melakukan kesalahan nih oh dia korupsi nih koruptor ya dikosipin lah ya sebagai tersangka oleh ini oleh pejabatnya kayak KPK atau siapa gitu kan Jaksa dia langsung di justifikasi masyarakat datang tuh sup ini bener-bener melakukan korupsi nih bener-bener padahal belum maksudnya asas praduga tak bersalah ini jadi sebelum adanya pengadilan yang memutus dia itu belum tentu bersalah karena itu masih dalam tahap proses nah asas praduga bersalahnya di mana nah tadi di tahap penyelidikan gitu dan di tahap penyelidikan karena eh di tahap penyelidikan sorry karena di tahap penyelidikan kan kita mencari apakah ini bener perbuatan pidana atau enggak nih ini ada perbuatan pidana atau enggak nih nah itu namanya tahapan penyelidikan nah penyelidikan apa untuk mencari siapa nih yang melakukan nih nah itu atau ada dugaan dong siapa nih kira-kira nih tapi tetap dengan dasar yaitu alat bukti yang sangat kita menduga siap melakukan perbuatan pidana pembunuhan ini kenapa karena ada pisau nih ya biasanya ada sidik jadinya si aneh ditambah lagi ada CCTV nah kayak gitu kan bisa diduga nah itu jadi diduga dulu baru nanti masuk setelah dia jadi tersangka tetap nih asas praduga tak bersalah tetap harus berjalan sampai akhirnya ada putusan ingkrah yang menetapkan itu bersalah melakukan perbuatan pidana gitu nah ya berarti ketika praduga tak bersalah ini berfungsi sebagai melindungi nama baik nah praduga bersalah ini juga dipakai dengan hati-hati ya bang harus ada alat buktinya gitu oke nih bang tadi kan kita udah denger nih bang dari penjelasan abang orang-orang yang berikut atau terlibat dalam hukum acara pidana ini ya kan dari awal banget disangka dilaporkan bahkan ya itu saksi-saksinya ya kita tahu nih mas wakum ada jaksa pengacara hakim polisi nah sebenarnya mereka ini siapa aja sih bang mereka ini bertindak berdasarkan apa sih bang gitu mungkin bisa jelasin nih bang ya sederhananya para pihak dalam hukum acara pidana itu sederhananya ya jadi semua pihak yang ada dalam hukum acara pidana ini tentunya diatur oleh kita undang-undang pembunuhan pembunuhan ada seorang yang dibunuh ada korban nah korban tuh satu pihak tuh bang terus si polisi datang dong atau dilaporin nih sama masyarakat nah itu yang bakal jadi saksi itu laporin ke polisi nah si polisi menyelidik tuh apakah ini perbuatan pidana atau enggak itu kan nah pihaknya ada tiga disitu oh iya polisi korban saksi nah itu ada tiga nah sampai akhirnya polisi menyelidik menyidik menetapkan seorang menjadi tersangka sampai akhirnya pelimpahan perkara ke kejaksaan nah kejaksaan timbulannya nih ada pihak nih ya ada pihak jaksa jadi proses di luar pengadilan adalah polisi sekalipun disitu bisa saja ada jaksanya terus nanti di dalam pengadilan fokusnya adalah jaksa yang prosesnya nah di pengadilan ada lagi nih yang banyak nih tadi ada si terdakwa ketika jadi ini si terdakwa adalah si tersangkat tadi kan berubah jadi berubah statusnya berubah ya jadi pengadilan ada terdakwa ada si japsa ada pengacara baru ada hakim dan panik teranya gitu oke 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 jadi emang pihak di hukum acara pidana itu juga udah diatur ya oke berarti nih kita percakapnya udah lumayan mantep banget nih nggak kerasa tadi kita udah dapet definisi hukum acara pidana terus tujuan sama fungsi sejarah sejarah asas 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 ada yang manti singgung ya isunya sama tadi pihak-pihak yang beracara dalam hukum acara pidana jadi ada 6 ya iya 6 ya temen-temen kita udah belajar dengan enjoy ya kan semoga belum bosen nih iya terus oke makasih banyak nih dan gue juga mau ucapin makasih buat kalian yang udah nonton karena kalian nonton ini semua itu kalian ngeklik kalian mau nonton video ini kalian mau menambah ilmu kalian dan ya kayaknya segitu aja sih aku cuma mau ucapin terima kasih terus ada mohon maaf sebesar-besarnya ya apabila ada kesalahan dalam bertutur kata oke dan jangan lupa nonton podcast-podcast selanjutnya karena ada bakal banyak materi-materi menarik yang lain tentang hukum terutama tapi nggak bakal ngebosenin sama sekali oke siap oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BNBC change the world